Ya, Pemirsa Komandan Korem 042 GAPU, Brikjan TNI Rahbat, secara resmi menutup kegiatan TMMD ke-121 Kodim Jambi di Desa Sekabaju, Kejabatan Pustong, Kabupaten Buarujambi. Acara ini dihadiri Asisten 2 Sukisto, Dandim, serta Kapolres Buarujambi. Komandan Korem 042 GAPU, Brikjan TNI Rahbat, secara resmi menutup kegiatan TMMD ke-121 Kodim Jambi di Desa Sekabaju, Kejabatan Pustong, Kabupaten Buarujambi. Dalam kegiatan ini dihadiri Dandim 0415 Jambi, Pejabat Korem, Pejabat Kodim, Pejabat Bupati Buarujambi Radenajmi, diwakili staf ahli Bupati Sukisto. Asisten 3 Abdul Hamid, Kapolres Muarujambi, serta sejumlah Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muarujambi. Semua kegiatan dicanangkan sudah selesai 100% seperti pembukaan badan jalan Desa Sukabaju, Desa Pondok Meja, dan Desa Muarujambi dengan panjang 4,6 km dan lebar 9 meter. Kemudian Rehab RTLH, Pembuatan Sumurbor, Rehab Musola, dan Pembuatan Postkambling. Sementara kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan pelayanan kesehatan, penyuluhan pertanian, penyuluhan hukum, penyuluhan kamtipnas dan bahaya teroris, penyuluhan narkoba, penyuluhan paham radikalisme, dan penyuluhan keagamaan. Dalam sambutannya, Dandre menyebut jika TMMD ke-121 ini dilakukan secara serentek di lima wilayah. Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-121 Tahun Anggaran 2024 merupakan program yang dilaksanakan lintas sektoral juga melibatkan pemerintah daerah, polri, instansi terkait, dan masyarakat. Dari mulai kegiatan pembuatan pembangunan jalan sepanjang 4,6 kilometer dengan lebar 9 meter yang alhamdulillah sudah selesai 100 persen. Kemudian pembuatan sumur bor di wilayah Desa Sungang Baju yang sudah juga selesai 100 persen. Kemudian yang kedua juga membantu RTLH, yang tadi kita lihat secara langsung penyerahan kuncinya kepada ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya adalah sasaran fisik yang juga sudah dilaksanakan, yang melibatkan unsur terkait. Ada dari pihak polri, ada juga dari pihak pemerintah daerah, juga dari kita sendiri, serta masyarakat lainnya. Program TMMD ini menjadi wujud keseriusan TNI dan pemerintah dalam melaksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, berharap TMMD ini menjadi salah satu program kolaborasi TNI dan pemerintah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga. Bahkan kegiatan ini melibatkan warga dalam pelaksanaannya. Terima kasih telah menonton!